Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Sampetua SH, bersama Darmin Agustinus Sigilipu, Bupati Poso, diterima secara adat Pamona Poso melalui pengalungan Enu Kalide dan pemasangan Siga oleh Manajer Teknik Support Poso Energi, Basri Jalil, bersama jajaran PT Poso Energi pada Kamis 8 Februari 2018 di Powerhouse Bukaka, Desa Sulewana. Seusai penerimaan secara adat, Bupati Poso yang didampingi oleh beberapa OPD terkait langsung menuju ruang rapat kantor PLTA Poso Energi untuk meninjau perkembangan pembangunan pembangkit listrik tenaga air Poso 1. akan mereka menjelaskan gambaran secara singkat tentang pemusahan operasi PHP A Poso 2 ini. Karena kita Poso 2 ini sudah berkomunikasi selama di putar. Jadi bukanlah yang kebaran, sejauh mana pemusahan yang kita lakukan, berapa besar kita sudah sosoknya, kita sudah sosoknya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, so, si, as, du. Salam, dan setiap latar untuk kita sekalian. Dan selamat siang. Siam, siang, siang. Mungkin akan ada pamparan dari PT Poso Energi salah satu hal yang berkurang, yang bermanfaat. Rencana penataan Sulek Poso Pak. Jadi di ruas obat danau Poso itu di kilometer 0 sampai 4 kilometer dari arah mulut danau. Dalam pertemuan tersebut, pihak Poso Energi memberikan penjelasan tentang progres pembangunan PLTA Poso Energi 1 yang memiliki bendungan dengan daya tampung air lebih besar sehingga mampu menghasilkan sumber daya listrik yang lebih maksimal hingga nantinya kebutuhan listrik masyarakat khususnya di wilayah Sulawesi Tengah dapat terpenuhi secara maksimal. Dalam ruang rapat tersebut juga, pihak PT Poso Energi mempresentasikan animasi penataan sungai Poso yang akan menjadi destinasi wisata yang menarik seperti rehab jembatan pamona yang dilakukan tanpa mengabaikan nilai historis serta pembangunan taman konservasi dengan berbagai fasilitas yang cukup menarik dan bermanfaat bagi masyarakat Poso. Selanjutnya, Bupati Poso bersama Kajati meninjau langsung ruang kontrol pengawasan PLTA Poso Energi 2. Kehidupan masyarakat kita, kita kuat. Sudah ada TPU karya sahaja, kita kuat. Dengan kata lain, jangan sampai regulasi menghambat. Itu yang banyak dihapus oleh Bapak Presiden kita. Membuka satu-dua hari untuk objek wisata anak sekolah. Supaya dia bisa datang ke bagaimana begini rupanya. Itu tanya Pak. Itu loh. Dan kebanggaan kita, bagaimana manajemen utaranya tadi, ini dikerjakan oleh bangsa Indonesia. Sehingga di tangan beliau, ya, berubah. Ini ada kode ini apa artinya? Cernat. Oh, Cernat. 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 Iya Pak. Cernat. 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 Dalam peninjauan Bupati Poso, di lokasi PLTA Poso Energi 1, dan lokasi yang nantinya akan dijadikan taman konservasi, manajer teknik support Poso Energi menjelaskan beberapa hal terkait pembangunan mega proyek itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menyikapi hal itu, Bupati Darmin mengingatkan agar pihak pelaksana tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar. Pertemuan ini hari ini pertemuan terakhir untuk desain final master plan-nya bisa final ya? Sebelum meninggalkan lokasi PLTA, kolonial marinir Purna Wirawan itu memimpin pertemuan yang kembali dilaksanakan di ruang rapat powerhouse bersama PT Poso Energi, sekaligus sebagai evaluasi perihal perihal pembangunan dan taman konservasi. Dalam pemaparan usulan dari pihak Poso Energi, menyampaikan tentang rencana usulan penataan sungai Poso di ruas danau Poso berdasarkan rekomendasi Tata Ruang Kabupaten Poso, untuk dijadikan objek wisata taman konservasi Tata Ruang Kabupaten Poso dan kawasan perlindungan rumah. Berbagai saran dan masukan disampaikan oleh beberapa pimpinan OPD, mulai dari penataan, seperti akses jalan masuk yang akan diperlebar dan dibuat menjadi dua jalur. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengunjung, serta akan diberi penerang yang memadai pada malam hari. Pengkapan fasilitas yang dibangun, seperti penginapan dan penambahan akses internet pada spot edukasi, spot kuliner, sampai pada pelestarian kearifan lokal. Sehingga Februar juga sudah memberikan masukan-masukan. Mungkin nanti Ibu Irma, kita dengan kita konvensi, karena itu wasan-wasan dari kegiatan yang akan dilaksanakan ini ada 40,29 hektare. Sebetul tadi terjelas lagi oleh Kepala Dinas Rinduan itu bahwa kita berharap melihat dari sudut pandang yang lain mengenai penamaan DAS, sebabnya ini dibangun ketika periode Pemimpinan, ada hal-hal yang bisa menjadi catatan sejarah selama periode jabatan seorang pejabat. Kalau kita lihat di sini, ini bentuknya seperti ini, ini tanggul semua Pak, area hijau, tapi tidak ada akses manusia untuk kesanaan. Masih ada area-area yang mungkin bisa disisikan untuk Pemimpinan membangun mungkin hotel dalam rangka meningkatkan pendapatan nasi daerah, disisikan lokasi yang paling kali satu tingkat di dalam area ini, sehingga ini bisa menjadi tempat nginap kalau misalnya ada tatu-tatuan yang datang. Pusul konkret kalau boleh kita memutarnya menjadi taman konservasi DAS, BOSO, DONGI, supaya ada makna yang sesungguhnya sesuai nomin peratur yang penelitian keuntangan dan ada tersirat bahwa di situ ada inisial yang punya makna. yang berikut, tadi Ibu Ilma menyampaikan bahwa ini tulisan yang terdiri dari pohon itu akan terbaca dari pesawat. Saya belum melihat di animasi bagaimana dengan orang yang melewat darah tidak akan bisa membaca. Di ruang publik, yang pasti kita harapkan ini banyak kunjungan, ya Pak, tampilan ini yang kita akan siapkan. Apakah itu juga nanti terencana, biar orang kerasan di situ, diam. Kalau orang tidak bisa main internet di situ, kan susah juga. Di Malia bisa purji lah di sana. Anak-anak itu kalau di sana ada yang di. Ya, jadi mungkin itu masuk kadugah, oke. Kemudian di area publik ini yang sudah hektar, pengenangannya seperti apa, yang berfungsi hanya siang hari saja atau malam hari saja. Jadi ini hanya ruas-ruas tentu, Pak, yang ada pengenangan di malam hari. Sebenarnya di desain awal, kami sudah ada masukkan motel. Seperti kita lihat ya, Pak, yang di bagian sini sepatutnya kami masukkan motel, tapi jangan sampai berusaha lagi sebuah penerbangan, Pak, Jendral, Jendral ini. Tapi terus terang, kami juga kalau ada tamu itu, kadang sekali waktu ada tampil, MSD, MBRI, itu kami kebalangan sendiri, mau ditaruh di mana, bagi nampaknya. Jadi sekarang ada yang baru, namanya motel yang memosok, akhirnya kita drop semua di situ. Kemudian lagi, untuk penerbangan, Taman Konservasi Das Posodongi atau Taman Konservasi Das Dongi Poso? Saya tidak bingung, soalnya ini, maunya bagaimana sih sebenarnya itu? Ya, saya sudah berusaha sedikit untuk mengenai penerbangan ini. Khusus untuk taman ini, agak kurang enak didengar, kalau Taman Das Konservasi Das Dongi Poso? Jadi kalau saya berusaha, yang lebih enak didengar, yang lebih enak didengar saja. Taman Konservasi Das Dongi. Terus, itu Dongi. Taman Konservasi Das Dongi. Taman Konservasi Das Dongi. Bojoknya, mungkin sidat ikan mas. Jadi, ada ikan mas, simbolnya atau apa. Sikbolnya, di posisi. Lalu, di posisi secara umum, dan cerdas. ketika ada area hotspot bebas bebas selanjutnya siapa yang bisa jamin hal-hal yang tidak pantas itu bisa dilihat disitu jadi menurut kami apa yang bisa kira-kira membuat orang tertarik disitu tidak perlu hotspot mungkin ada event-event tertentu mungkin pada saat apa karena terus terang kalau kami sekarang ada 4G yang disini kalau misalnya ditambah lagi misalnya dengan free wifi kebayang gak Pak teknologi itu tidak mesti tidak melulu bisa mendukung perkembangan yang baik yang positif untuk anak-anak muda siapa yang bisa jamin yang dilihat di nonspot karena adanya free wifi itu semuanya yang positif itu yang mungkin yang tidak seperti itu mungkin mau cari cari apa solusi yang terbaik bagaimana sehingga masyarakat juga dengan ikhlas dia bisa menyesuaikan dengan rencana detail yang sudah kita buat seseorang ke depan komunitas daerah ingin agar kota Tintena ini dia bisa menjadi kota pendidikan kemudian kota yang berbasis pariwisata dan kota religius jadi Tintena adalah kota pendidikan pariwisata dan religius semoga ke depan setelah ada Taman Konservasi ini ini yakin dan percaya saudara-saudara kita yang berada di daerah lain mungkin dari Palu mungkin dari Tudu guna-guna dari Morowali Morowali Utara itu pasti akan ke sini kita ketahui bersama bahwa Morowali dan Morowali Utara itu disana ada perusahaan besar perusahaan besar dari China itu banyak sekali tenaga kerja yang pasti satu-sat mereka juga ingin mencari tempat-tempat objek wisata yang paling dekat itu di kota Tintena ini mengakhiri pertemuan Bupati Darmin menyampaikan terima kasih dan memerintahkan kepada OPD terkait untuk terus melakukan koordinasi ikan sepang ikan bagus lebih cepat terima kasih terima kasih ikan sepang rumah Spemda Poso melakoran terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati